Selamat pagi kawan Pagi ini saya pantau gunung merapi mulai sekitar pukul 7.30 Posisi pemantauan ada di gardu pandang turgo ya Dan saya menemukan sesuatu yang unik ini Terlihat dari kejauhan seperti asap ya Setelah saya zoom ternyata ini adalah angin puting beliung kecil Yang ada di lereng di area luncuran lava pijar merapi Luncuran awan panas merapi yang mengarah ke barat Ini adalah fenomena alam yang baru pertama kali saya lihat Terjadi di lereng merapi Dan ini pas berada di jalur luncuran awan panas merapi Nah itu luncurannya kawan Dan angin puting beliungnya berjalan dari barat ke timur ini Semakin kecil dan semakin kecil Semenjak erupsi tanggal 11 Maret kemarin Kawasan merapi ini belum diguyur hujan ya Jadi disini penuh dengan debu-debu atau abu-abu merapi Yang tentunya cukup kering ya Dan dapat dengan mudah terbawa angin seperti ini Dan spesial hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terekam fenomena unik angin puting beliung kecil Yang tercipta di jalur luncuran awan panas merapi Pagi tadi juga terjadi sebuah luncuran awan panas yang cukup besar Dengan jarak luncurnya 2000 meter Terjadi sekitaran pukul 5.50 Kebetulan pada waktu itu Pagi tadi saya masih berada di rumah ini Nah kawan Kubah lava merapi Masih belum stabil ya Masih terjadi guguran-guguran Baik kecil maupun besar Ya seperti yang kita lihat ini Ini adalah salah satu guguran kecil Yang membuat batu besar dari bagian kubah itu Meluncur turun sampai ke bawah Dari laporan harian BPPTKG Masih terjadi beberapa kali gempa vulkanik dalam Dan lumayan banyak gempa vulkanik dangkal ya Berarti masih ada suplai magma yang naik Oke baik kawan Saya cukupkan sampai disini dulu video kita kali ini Tetap eleng lan waspodo Semoga merapi Selalu dalam keadaan aman terkendali Dan adem ayem Saya doakan agar kawan-kawan Sehat selalu, bahagia selalu Dan diberi rejeki yang melimpah Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Sip Sampai jumpa di video-video saya selamat menikmati